Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sohambihi wa mawalah wa ala wa ala wa ta'ala billah amma ba'dah Para penyimak rahimah kumullah Terima kasih sebelumnya telah mengeklik video ini Anda tidak salah mengeklik video ini Insyaallah apa yang Anda cari telah Anda temukan melalui channel ini Jangan lupa di like, subscribe, dan komen Oke terima kasih Langsung saja saya bacakan satu ibarat yang kami kutip dari kitab Jami Utafah Siril Ahlam Dimana disini menjelaskan tentang ru'yatul wudhu Bermimpi, tapi mimpinya itu berhubungan dengan wudhu Nah, bisa jadi Anda mengalaminya kan? Kenapa? Karena mencari di Youtube Berarti kan mengalaminya Oke, langsung saja kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim Haman ro'ah anna hu'yatawaddu'u Barang siapa yang bermimpi Yang mana di dalam mimpinya tersebut Dia itu berwudhu Wudhu'nya bima insofin Mimpi berwudhu' dan berwudhu'nya itu menggunakan air yang jernih Air yang bening, air yang bagus ya Soft Kemudian Dia menyempurnakan wudhu'nya Tidak hanya berwudhu' dengan air yang bening Tapi dia juga menyempurnakan wudhu'nya Fa'ingkana mahmuman Maknanya apa? Disini diterangkan Fa'ingkana Maka apabila orang tersebut mahmuman Dalam keadaan sedang gundah gulana Dalam keadaan sedang murung Banyak masalah Sedang ditimpa cobaan Misalnya sehingga dia merasa Sumpak Maka Farrojallahu Hemmahu Maka Allah Akan Menghilangkan Allah akan melapangkan Allah akan menyingkirkan Perasaan sumpeknya Orang tersebut Masya Allah Ini termasuk Makna yang baik sekali Mimpi berwudhu' Kemudian lagi Seandainya Awkho'ifan Seandainya orang tersebut itu Dalam keadaan Kho'if Kho'if itu Artinya Dalam keadaan Khawatir Atau ketakutan Misalnya sedang Kena masalah Kemudian dia takut Dalam Beraktifitas Sehari-hari Maka Amanahullahu Dia akan Mendapatkan Keamanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Awmaridun Seandainya orang yang Bermimpi itu Adalah Maridun Orang yang sakit Kemudian Dalam mimpinya Kok berwudhu' Maka Menunjukkan Syafahullahu Orang tersebut Akan mendapatkan Kesembuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Awmadyunan Atau orang tersebut Misalnya dalam Kondisi terlilit Utang Banyak Utang Terlilit Utang Dia Mimpi Berwudhu' Maka Kodallahu Dainahu Allah akan Menyelesaikan Menunaikan Utangnya Supaya dia Terbebas Daripada Utang Awdhadunubin Atau orang tersebut Adalah orang yang Bergelimang Dosa Orang yang melakukan Dosa Maka Kafarallahu Anhu Maka Allah akan Menjadikan dosanya itu Tertebus Ya Tertebus Mungkin dengan suatu hal Misalnya mungkin dia taubat Atau beramal soleh Untuk menutupi dosanya Dan hal-hal yang lainnya Intinya Bermimpi Berwudhu Itu ternyata memiliki Makna yang sangat Bagus sekali Mudah-mudahan Ini bermanfaat Dan barokah Terima kasih telah menyimak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh